Halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung manderawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman mudahan yang nonton dan like subscribe channel ini selalu diberi kesehatan dengan selamatan dunia dan di akhirat amin Nah sahabat rawa pagi ini kita akan coba kasih makan anakan burung belibis Ini kita coba kasih makan dia dengan pur ayam nih sahabat rawa Nah ini ada beberapa ekor yaitu tinggal 7 ekor segini sahabat rawa Untuk lokasi sendiri ada di Bekasi Jawa Barat Indonesia Oke kita akan coba kasih makan dulu nih sahabat rawa Ini adalah pur ayam Nah jadi sengaja kita kasih makannya itu di tangan seperti ini ya sahabat rawa Supaya burung tambah jinak lagi mengenal kita yang pastinya ya Yang pastinya nanti kalau sudah dilepas liarkan di luar itu gak hilang alias gak terbang kemana-mana Yang pastinya sangat menyenangkan sekali ya sahabat rawa Jika kita memelihara burung itu bisa sejinak ini Jadi gak perlu dikandangin terus ya Biasanya kalau dikandangin itu disampirin aja takut dia gerabak gerubuk kesana kesini Gimana mau dilepasin Jadi lebih indah sekali kalau punya periharaan itu bisa dilepasin di luar ya sahabat rawa ya Jadi banyak orang yang bisa menikmatinnya Nah sahabat rawa burung blibis ini tergolong bunung langka ya khususnya di kota Jakarta dan kota Bekasi Karena burung ini sudah sulit sekali dijumpai di kota Bekasi dan Jakarta ya Karena disana cuma adanya macet tuang Burung-burung ini jarang sekali terlihat disana sahabat rawa Nah sahabat rawa jika anda berminat untuk meminangnya silahkan inbox kami di facebook burung mandar biru Ikutin dulu ya di facebook burung mandar biru Atau anda juga bisa subscribe channel youtube kami yang satunya yaitu penghuni rawa Atau anda juga bisa mengikuti kami di tiktok penghuni rawa Nah ini kita juga ditemani dengan kucing-kucing ya sahabat rawa Jadi alhamdulillah kucing sini banyak sekali kucing kampung bahkan kucing keliaran itu enggak gigit si burung blibisnya ya Padahal burung blibis ini jika masih kecil seperti ini juga badannya rada berbau amis sih sahabat rawa Tapi ini sudah mulai gede jadi baunya amis ini sudah mulai hilang Ini bisa dilihat ya sangat gemaui-gemaui sekali gemuk-gemuk sekali ini si burung blibisnya sahabat rawa Wow mantap sekali ini yang gede ini saya pegang ini usianya hampir dua bulan sahabat rawa Sedangkan yang paling kecil itu satu bulan lebih sedikit Nah biasanya burung blibis ini bisa dijumpai di daerah pesawahan, tambak, payau atau rawa-rawa Biasanya umumnya dijumpai di daerah pepadiannya sahabat rawa atau di daerah rawa-rawa atau di persawahan Biasanya umumnya mereka bertelur saat musim banjir dan juga saat musim kemarau atau saat padi-padi itu sudah mulai dipanen Atau bahkan rawa-rawa saat mulai banjir Jadi tergantung tempat dan daerahnya masing-masing nih sahabat rawa Ini burungnya jinak-jinak dan gemaui-gemaui Oke sahabat rawa mungkin sekian dulu ya video dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi banyak inspirasi bagi kita semua Seperti biasa izinkan saya berpantun artunuhun matunuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bye Jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa di like serta di subscribe Jumpa lagi di video berikutnya